Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Aswati Malo dengan NIM 2003-02-0072, kelas C, semester 1, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kritik, Universitas Lusyandana Kupang, Angkatan 2020-2021. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi dari Padosen Pengasuh Bukterandus Lazarus Jihama. Materi yang akan saya bahas adalah tentang pengantar sosiologi dari buku yang telah direview pada slide 2 sampai slide 34. Langsung saja yang pertama, pengertian sosiologi. Secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Ada pun pendapat para alih dalam pengertian sosiologi. Yang pertama, menurut P.T. Rim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Dan yang kedua adalah dari Roker dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Yang ketiga, menurut W.F. Oklum dan M.F. Nimkov, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Dan yang keempat, ada C.A. Pandorn dan C.J. Lamres, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang menangkala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad 15, dan revolusi industri abad 18, revolusi Perancis. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melvile J. Herkovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Misalnya, kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat mendukungnya berganti-ganti dari lahir sampai mati. Yang berikut, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Seolos Soemartjan dan Soelaymen Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan kerasnya manusia. Unsur-unsur kebudayaan Unsur-unsur kebudayaan menurut Claude Hohn dalam Universitas Kategoris of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, ada mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Misalnya, pertanian, pertenakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, ada sistem kemesyarakatan. Misalnya, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang berikut ada bahasa, yaitu bahasa lisan maupun tertulis. yang berikut ada kesenian. Misalnya, seni rupa, seni taris, seni suara, dan seni gerak. Dan terakhir, ada sistem pengetahuan religi. yang artinya, sistem kepercayaan, atau agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan, the same for living rough linton, atau blueprint for behavior, yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus, seharusnya, selayaknya dilakukan, atau tidak dilakukan. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian, atau valuational elements. Baik, misalnya baik sampai buruk, benar sampai salah, menyenangkan sampai tidak menyenangkan. Yang kedua, ada unsur perintah, atau preskriptive elements. Yang artinya, boleh sampai tidak boleh, perintah sampai larangan. Yang ketiga, ada unsur kepercayaan, atau cognitive elements. Misalnya, selamatan, upacara, atau ritual. Yang ke sepuluh, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal, dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumer dalam bukunya, Flogwish, mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan, atau Flogwish. Adalah cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh kelompok sekelompok orang. Contohnya, berjabat tangan, dan cara makan. Yang kedua, ada tata kelakuan, atau moras. Adalah gagasan yang kuat tentang salah-salah dan yang benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya, tabu. Orang bayi umas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pai. yang berikut adalah lembaga sosial, atau social institution. Yang artinya, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, dan ekonomi. Yang berikut ada, hukum atau laung. Adalah tata kelakuan yang terkondifikasi sangsinya yang jelas. Contohnya, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berikut ada, nilai atau value. Adalah gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas atau perempuan ideal. 13. Kebudayaan dan kepribadian Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut atau disebut modal personality Du Bois. Sebagian besar jadi kepribadian dimuliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang. Sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Jadi, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita atau relatifisme kebudayaan. Contoh bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara, bagi masyarakat suku Boncok di Filipina adalah baik. Sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Sedangkan bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun, menurut KUHP adalah kriminal. Etnocentrisme dan Senocentrisme Etnocentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar sampai salah, tinggi sampai rendah, berharga sampai tidak berhadap. Contohnya, menyebut diri sebagai orang terpilih, yaitu Yahudi, ras unggul, yaitu Jerman. Sementara yang lain, dianggap kafir, barbar, dan tidak beradab, dan terbelakang. Sementara, sektosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau kegasan produk gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, MC Donald lebih prestisius dibanding embok bereg. Yang berikut sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berada dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau instik. Manusia tidak dibekali nalurinya yang kak. Jadi, manusia tidak mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kemudian, harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Peter L. Berger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celahan, dia belajar memakai. Jika anak dibesarkan dengan permesuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemuhan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar penjara diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya Teori Sosialisasi George Herbert Met menurutnya, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran atau role taking dalam proses ini orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain tahap-tahap nyata yaitu tahap bermain atau play stick pada tahap ini, seorang anak peniru berbagai peran ayah, ibu dan guru tanpa memahaminya tahap permainan game stick pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain tahap pengambilan peran atau role taking pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain atau generally listed others dalam tahap awal sosialisasi ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya atau signified authors misalnya ayah, ibu, guru, atau toko idola yang berikut teori sosialisasi yang kedua Carlos Horton menurutnya konsep diri atau self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau looking like self atau diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya tahap-tahapnya persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain dan perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut yang berikut agen-agen sosialisasi Fulte dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yakni keluarga atau nuclear maupun extended family merupakan agen sosialisasi pertama dan utama atau tahap bermain yang kedua teman bermain peer group agen sosialisasi pada tahap bermain sekolah yang ketiga menilai masa saat ini terutama televisi atau sebagai The First God atau Jalaluddin Rahmat atau The First Evil yang berikut macam-macam sosialisasi Berger dan Lukman memilih menjadi sosialisasi primar atau primary socialization sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat yang kedua sosialisasi sekunder secondary socialization proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam baru sektor baru dari dunia adjektif masyarakatnya yang berikut macam sosialisasi yang pertama sosialisasi sekunder salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resialisasi yang didahuli desosialisasi dalam desosialisasi individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya sedangkan dalam resialisasi individu diberi suatu diri yang baru atau terjadi dalam total institution seperti penjara rumah sakit jiwa atau government yang kedua sosialisasi sekunder bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru menurut Robert Camerton contoh akbari akbri akmil dan web swets point yang kedua puluh tiga pola-pola sosialisasi Jagger memilihnya menjadi repressive solicitation menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan cirinya menekan pada hukuman dan imbalan menutup kekepatuhan anak komunikasi satu arah unverbal dan berisi perintah tekanannya pada keinginan orang tua keluarga sebagai signifikan order yang berikut participatory socialization penekanannya pada interaksi komunikasi lisan anak menjadi pusat sosialisasi kebutuhan anak penting keluarga sebagai general list order yang berikut interaksi sosial pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu antar kelompok atau antara individu dengan kelompok interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi imitasi atau peniruan sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain dan yang kedua ada syarat interaksi sosial suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memiliki dua syarat ada kontrak sosial atau sosial kontek ada komunikasi atau komunikasi bentuk interaksi sosial yang pertama gilin dan gilin memilih memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi asimilasi dan akulturasi proses disosiatif meliputi persaingan pertikaian atau konflik yang kedua ada kimbal yong memberiakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian atau konflik atau kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial yang berikut ada akomodasi adalah adalah suatu proses dimana secara umum adalah suatu proses dimana proses dimana maaf akomodasi adalah suatu proses dimana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk menatasi kekurangan-kekurangan tujuan akomodasi antara lain mengurangi pertentangan pencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu memungkinkan kerjasama dan mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda bentuk akomodasi atau yang pertama kochorcion atau paksaan kompremis atau kompromi arbitration atau pihak ketiga medication atau penengah conciliation atau persetujuan toleration atau toleransi stalmed atau kemecetan yang terakhir ada education atau peradilan asimilasi adalah pembaruan dua keberdayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas keberdayaan asli sehingga membentuk keberdayaan baru suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok artinya menyesuaikan kemauannya dengan kelompok kemauan kelompok akulturasi adalah suatu proses yang sosial yang timbul manakala sesuatu kelompok manusia dengan keberdayaan tertentu dihadapkan dengan usur dari suatu keberdayaan asing keberdayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam keberdayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur keberdayaan kelompok itu sendiri yang berikut interaksionalisme simbolik yang pertama interaksionalisme simbolik atau simbolik interaktionis merupakan salah satu pendekatan untuk mempercayai interaksi sosial pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Met mengikuti pemikiran Met Herbert Blumer mengemukakan tiga pokok pikiran interaksionalisme simbolik yakni bahwa manusia bertindak atau act terhadap sesuatu thing atas dasar makna meaning yang dimiliki sesuatu tersebut baginya yang kedua bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran atau interpretive proses yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya yang berikut ada definisi situasi konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas menurutnya seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat perangsangan dari luar tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan perangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi dalam proses ini individu memberikan makna atau atas nasangan yang terimanya menurut W.I. Thomas if people living things as real they will be real in their consequences atau jika orang mendefinisikan sesuatu sebagai nyata maka akibatnya akan nyata Dramaturgi 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 atau All the World Stakes and Elderman and Women Merlili Players Sex Players Elfing Government dalam bukunya The Presentation of Everyday Life Mengemukakan pemikirannya tentang interaksisial menurutnya individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi demikinya antara lain untuk mendefinisi situasi dalam setiap perjumpaan masing-masing pihak membuat pernyataan atau ekspresion dan pihak lain memperoleh kesan atau impresion ekspresion dibedakan menjadi ekspresion given pernyataan yang diberikan dan ekspresion given of atau pernyataan yang dilepaskan keduanya bisa saling mendukung mengucapkan turut belas sungkawa dengan membuka sedih atau bertentangan mengucapkan terima kasih dengan wajah cemberung status dan peranan pendaulan salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau sosial kultur struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat korbum dalam membahas struktur sosial ada dua konsep penting di dalamnya yaitu status dan peranan apa itu status dan peranan status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain menurut lapdipton status is a collection of rinds and duptis peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau dynamic aspect of status aspek dalam peran seseorang dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisikan untuk menerima bahwa peran disebut berguna memuaskan dan sesuai jadi dalam mempelajari peran sekurangnya harus melibatkan dua aspek kita harus belajar mengaksanakan kewajiban dan menuntut hal hak kita harus memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut yang berikut perilaku peran perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki satu tertentu perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan contoh dosen menjadi PK PK masuk menjadi PSK pakaian seragam tanda pangkat gelar upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntungan peran contohnya polisi berseragam lebih berubawa daripada polisi preman manajemen kesan sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinalisasi atau internalisat sebagai hasil sosialisasi yang panjang namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri menciptakan kesan yang diinginkan orang lain impression manajemen atau manajemen kesan atau erving government macam-macam status status yang diberikan atau excribe status adalah status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir contoh galar kebangsaan ras etnis gender kebangsaan agama dan usia yang kedua status yang diperjuangkan atau ex ex status status adalah status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan contohnya tingkat pendidikan kekuasaan dan kekayaan stratifikasi sosial stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembadaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dibilikinya kelas sosial kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sifat kepercayaan nilai dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam kekayaan penghasilan pekerjaan pendidikan identifikasi diri keturunan partisipasi kelompok dan pengekuan orang lain macam-macam stratifikasi berdasarkan cara memperoleh status perusahaan cara memperoleh status yang diperoleh ekstribute status adalah usia atau ekstriptif misalnya putra makota umumnya adalah putra tertua sistem senioritas dalam pekerjaan dan sebagainya jenis kelamin atau ekstriptif misalnya status laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding status perempuan keagaman atau religious stratification misalnya kasta etnis atau etnis stratification misalnya di Israel warga Arab dan Palestina hak-haknya tidak setara dibanding warga Yahudi yang berikut trust atau racial stratification misalnya di as warga kulit kita masih dianggap sebagai the school class yang kedua status yang diraih khususus yang berikut yang berikut berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi J. Milton Jinger artinya status tertutup apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya status terbuka apabila setiap anggota masyarakat memiliki status yang berbeda dari orang tuanya bisa lebih rendah atau lebih tinggi mobilitas sosial mobilitas sosial atau social mobility berarti perbindahan status dalam stratifikasi sosial mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan privilege maupun prestige atau transport mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah atau transport sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setepat kota dan wilayah gindens dapat terjadi mobilitas sosial intergenerasi atau antargenerasi dimensi stratifikasi sosial dimensi ekonomi max wabar yang pertama dimensi ekonomi sosial dan politik mengapa terjadi stratifikasi stratifikasi memang dibutuhkan demi langsungan hidup masyarakat stratifikasi timbul karena masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya perbedaan kekayaan kekuasaan dan prestij apa dampak stratifikasi perbedaan stratifikasi menyebabkan perbedaan kaya hidup menurut 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 bendix dan lipset selera pakaian perabotan hiburan makan minuman bacaan lukisan musik permainan dan ijata simbol status menurut Peter L. Berger yang selalu memperhatikan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol status contohnya cara menyapa gaya bicara bahasa pakaian perhiasan dan perhiasan dan dalam setiap masyarakat pakaian paling tidak memiliki fungsi yaitu manfaat istitika dan status menurut Barbel dan Berger sertifikasi dan peluang hidup dalam buku kelas status and power benis dan lipset merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas perbedaan kelas melahirkan perbedaan fertilitas atau non-train tingkat harapan hidup bayi waktu lahir menurut Meyer dan Hauser keseberan keluarga Colin State kesehatan mental grand perilaku sex Kinsley Poe Mary Martin hidupan beragama Pope Maud Berber dan Lobel sikap politik cara cara mengulai ketiga kesamaan di negara-negara liberal melalui equality of opportunity X yang artinya penggunaan pajak progresif di AS melalui kesamaan peluang untuk meraih American dreams di negara-negara komunis melalui prinsip satu sama rata sama sama rasa di Indonesia kelompok sosial maaf kelompok sosial yang pertama latar belakang manusia dalam ekososial yang kedua ingin berkumpul antara satu dengan yang lain menurut X Adam dan Hawa yang ketiga tanpa kawan atau teman ibu menjadi hampa dan bahkan terjadi stabilitas sosial atau stres yang keempat oleh karena itu tercipta kelompok sosial yang kelima kelompok sosial diantaranya keluarga masyarakat kumpulan kompensasi dan lain-lain yang keenam hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling menolong syarat-syarat kelompok sosial anggota kelompok sosial harus sadar diri bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan dalam kelompok ada hubungan timbal baik antara anggota ada kepentingan yang sama tujuan yang sama idola yang sama dan lain-lain macam-macam kelompok sosial yang pertama kategori utama yaitu kesetuan wilayah tipe umumnya komuniti tipe khususnya daerah atau rural atau desa urban atau kota kriteria utamanya adalah kepentingan dan yang kedua bertempat tinggal di suatu kategori utama yang kedua kesetuan-kesetuan atas dasar kepentingan yang sama tipe umumnya kelas kelompok etnis dan ras kerumunan primary group kelas tipe khususnya adalah status sosial kelompok atas dasar pembedahan warna kulit kerumunan dengan kepentingan yang sama keluarga dan ormas atau orpot berita utamanya ciri-ciri berdania tidak mengikat dan yang terakhir organisasi sosial yang formal faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial yang pertama keseleraan akan jenis yang sama atau organisasi profesi yaitu ikatan perempuan Indonesia dan lain-lain yang kedua adanya hubungan ikat sosial yaitu ikatan pelajar dan mahasiswa BIMA yang ketiga ada orientasi pada tujuan yang sudah ditutukan atau parport atau ormas formal group dan informal group formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya yaitu insidensi pemerintahan ikatan mahasiswa Muhammadiyah impunan mahasiswa Islam Indonesia dan lain-lain yang berikut informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti dan yang berikut referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang artinya bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya contohnya anggota DPR atau DPRD diarahkan oleh partai politik yang kedua kelompok sosial memiliki aturan normatif yang harus dipatuhi oleh member atau anggota organisasi dalam kurung anggota DPR atau DPRD harus dipatuh terhadap partai politik dan yang ketiga aturan tersebut bersifat mengikat dalam artian mahasiswa tidak mematuhi aturan itu dianggap gagal dan yang terakhir publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur yang pertama interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar radio TV film internet email FB blog website dan lain-lain alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik baik sekian terima sekian dan terima kasih dari saya atas perhatiannya pokoknya saya objemkan terima kasih lagi buat dosen juga yang telah memberikan ujian ini kepada kami saya minta terima kasih dengan ini saya belajar banyak cara berbahasa yang baik dan ini adalah video pertama kali saya buat di kuliah ini saya sangat bahasa senang dan juga mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan yang tidak sesuai dalam teks maklumi karena kurangnya keterbatasan saya dan kesimpulan yang saya ambil dari sosiologi ini banyak membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan atau berlaku-berlaku manusia itu saja terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih